Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang Oke bosku kembali lagi nih bersama saya Robby di channel otomotif Garasi-garasi mobil-mobil Semarang Nah bosku kali ini kita punya mobil yang sedikit tahunnya tua ya bosku Yang ada di belakang saya ini Unit ini adalah Accord VTIL VTIL tahun 2002 warna hitam Kebetulan unit ini sudah selesai dikerjakan Garasi Mobil Semarang Nah unit di belakang ini adalah pesanan konsumen kita Yang menggunakan jasa jual beli atau jasa pencarian mobil bekas Dari Garasi Mobil Semarang oleh Om Juwanda dari Blora Om Juwanda mempercayakan kami untuk menyarikan unit mobil bekas Keinginan beliau, idaman beliau Untuk keluarganya Mobil sedan nyaman Mewah dan murah Nah inilah dia Accord 2002 VTIL warna hitam sesuai requestnya beliau Nah setelah ini saya akan tayangkan sedikit cuplikan ketika tim kami mengecek unit yang ada di belakang saya ini Dan ada sedikit video-video ketika kami membereskan PR-PR dari unit mobil Accord ini Mobil ini usia 21 tahun Jadi mohon maklum Dan Seni jasa Seni hobi Kami di dunia mobil bekas Silahkan menikmati ketika tim kami hunting unit mobil ini dan kita membereskan mobil ini dan kita akan spill harganya Berapa saja biaya Berapa saja biaya yang dikeluarkan dari beli mobil Hunting mobil Bayar jasa dan beresi PR-PR dari unit mobil ini bosku Video yang pengecekan sebelum-sebelumnya tidak kita post untuk menjaga privasi ya bosku Jadi ini ada Robert dan Ardi ya Dua orang tim kami mengecek Honda Accord ini plat B mobil ini dari Jakarta ya bosku Kita melakukan pengecekan detail karena mobil segi usia 21 tahun Ya maklumlah Apalagi namanya mobil bekas usia segi itu dengan segala kekurangannya dengan segala minusnya ya bosku Kita lakukan pengecekan tapi untuk kelasnya mobil usia 21 tahun ya Ini unit mobil bagus banget bosku Overall sih kita suka ketika datang itu ngelihat bodi catnya itu Tidak banyak yang perlu diperbaiki Paling cuma perlu 4 panel aja yang kita cek ya Terutama bagian kap mesin yang busem Pemper depan belakang wajar lah Sama pintu belakang kanan itu ada yang lecet Nanti kita akan bantu bereskan Yang penting kita lakukan pengecekan adalah Pertama bodi utuh bagian depan belakang kanan kiri Dan juga terutamanya tidak bekas banjir ya Apalagi ini mobil sedan Musuhnya pasti ya banjir lah Apalagi air yang sudah 30 cm banjirnya itu pasti bakal masuk bosku Tapi ini kita cek untuk bodi aman Dan untuk kondisi di interior terutama di bawah jog dan di bawah dashboard itu Kita cek tidak ada bekas karat dari air banjir ya bosku Ini kita lakukan pengecekan detail Agar kami juga bertanggung jawab ke konsumen tidak mengecewakan Karena ngecek mobil tahun segini itu juga berat bagi kami Buat teman-teman yang mau pesen mobil seperti ini Usia mobil yang di atas 20 tahun ya Mohon bersabar sih Jangan berharap lebih Untuk mobil dengan usia segitu Jadi saya membicarakan Jeleknya dulu Kalau membicarakan manisnya ya enak Tapi kalau membicarakan jeleknya itu kan Kita ambil resiko terburuknya Oke bosku sudah selesai kita lakukan pengecekan Videonya tidak lengkap Tapi intinya kita detail untuk mengeceknya Kita bungkus unit mobil ini di angka 53 juta Selanjutnya kita akan langsung proses untuk membereskan PRPRnya Hingga siap pakai untuk konsumen Oke bosku Jadi kali ini untuk unit Honda Accord 2002 VTI Pesanan konsumen kita Om Juanda Langkah pertama yang kami lakukan Yaitu adalah service general check up Setelah kita lakukan pengecekan semuanya Overall untuk unit mobil ini tidak ada spare part yang perlu peremajaan Kaki-kaki ketika kita cek juga masih enak semua Antara build join, long tail, rod, rack end Semuanya overall aman Dan ketika kita cekkan pas rem 4 roda juga masih tebal semua Selanjutnya kita juga melakukan pengecekan untuk busi 4 biji Masih bagus semua Kita lakukan cleaning pembersihan aja Selanjutnya juga kita melakukan proses gurah mesin atau carbon clean Proses itu adalah kita melakukan pembersihan kerak di atas piston Yang kita kasih cairan di lubang-lubang busi ya bosku Nah ini tim kami pendekar Mas Yedno julukannya adalah pendekar Divisi bengkel KMS melakukan proses carbon clean ya Ini proses menyedot cairan-cairan yang sudah dituangkan di bagian lubang busi Untuk mengambil kotoran keraknya Nah ini proses selanjutnya kita melakukan pembersihan busi 4 biji Setelah itu kita pasang kembali Dan tentunya untuk filter udaranya kita lakukan pembersihan Kita cek masih bagus Jadi kita bersihkan saja Dan bagian throttle body juga kita lakukan cleaning Biar bersih tariannya juga enak Untuk spare part yang kita lakukan penggantian Itu hanya oli mesin saja 5,5 liter Ini CC nya kan 2300 CC Dan melakukan penggantian filter oli pastinya Kita juga harus melebihi kapasitas olinya ya Umumnya kalau tidak ganti filter oli sih Cuma 4 liter cukup ya Karena ini melakukan penggantian filter oli Biasanya membutuhkan kurang lebih sekitar 5 liter Lebih sedikit bosku Nah tim bagian lampu atau Bagian lighting GMS Juga melakukan servis headlamp Karena headlamp yang bagian depan kiri itu Ngembun Akan dibuka nanti akan dibersihkan Dan dibuat kincelong kembali Selanjutnya filter bensinnya Juga kita lakukan pembersihan Agar tariannya lebih oke bosku Kita menggunakan oli PTT ya bosku Karena sudah terbukti dari kualitas Dan segi pemakaiannya Juga lebih enak tarikannya bosku Inilah proses yang kita lakukan general check up Pada unit Honda Accord Selanjutnya kita juga melakukan proses Untuk pengecatan 4 panel Karena bagian bumper depan belakang Kap mesin dan pintu sebelah Kanan belakang itu lecet perlu di check Selanjutnya ini juga kita lakukan proses detailing salon Ini adalah proses akhir Proses ini kita akan melakukan pembersihan Dari eksterior interior hingga ruang mesin Jadi bener-bener totalitas Bener-bener spesial lah kita olah mobil ini Untuk konsumen kita Om Juwanda Kelasnya Honda Accord Tahun 2002 Pemakaian 21 tahun Mobil jadi seger kembali Di tangan garasi mobil Semarang Buat teman-teman nantikan hasil akhir Dari unit mobil ini Terima kasih telah menonton! 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 Already one Oh Already one Never be deceit Already one Oh Already one Never be deceit Already one Oh Already one Never be deceit Already one Oh Already one Oh 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 Already one Oh 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 Mobil 21 tahun, mobil bekas. Jadi mohon maklum kalau kondisi nyari mobil seperti ini susah. Jadi seperti ini tuh rejeki-rejeki dan konsumen ya. Seperti orang Jawa bilang tuh nyari mobil atau nyari rumah tuh kayak nyari pulung. Pulung tuh kayak jodoh-jodohan. Nah ini jodohnya Om Juanda berkat kesabaran beliau dan beliau mempercayakan kami sepenuhnya untuk menyarikan mobil bekas idaman beliau. Yuk kemon kita akan sepil kondisi dan spek dari mobil ini setelah itu kita juga akan menyepil berapa biaya yang dikeluarkan dari Om Juanda. Teman-teman bisa melihat ya, untuk kondisi mobil ketika kita dapat itu kita melakukan treatment pertama adalah service, bukan. Kita men-treatment pertama untuk masuk ke bengkel cat GMS. Kita sudah memiliki bengkel cat sendiri untuk membereskan bodi cat mobil. Jadi kita melakukan repaint pada bagian bumper depan, cup mesin. Jadi kemarin kita dapat itu cup mesinnya dah busam ya. Kita repaint cup mesin bumper depan, bumper belakang sama pintu belakang kanan. Jadi ada sekitar 4 panel yang kita lakukan repaint pada unit mobil ini. Dan alhamdulillahnya untuk konsumen itu mendapatkan untuk ban masih tebal-tebal semua. Ini kalian bisa lihat sendiri. Untuk ban speknya ini masih tebal tahun 2019. Ban masih tebal. Dan ketika kita bayar mobil ini yang saya sangat sukai, kilometer masih 80 ribuan, 90 lah, 90 ribu. Tapi saya melihat kondisi mobil ini kita cocokkan dengan kondisi kulit setirnya. Kulit setirnya hampir menggambarkan kondisi mobil, apalagi ciri khasnya akort itu dengan kulit jognya ya. Nah kulit jognya itu juga menggambarkan kondisi mobil. Harusnya mobil dengan usia 21 tahun itu pasti kulit jognya pada pecah. Tapi ini mobil kulit jognya masih terjaga, terawat detail. Nah yuk, kita akan melihatkan hasil akhirnya. Setelah kita melakukan repaint pada 4 panel pada mobil ini, kita selanjutnya melakukan service general check up. Jadi teman-teman kan bisa melihat video di sebelumnya, kita lakukan service general check up pada mobil ini. Nanti kita akan menyepil apa saja biaya yang dihabis atau ditelan, dan spare part apa saja yang perlu dilakukan penggantian di nota dari GMS ini nanti. Nah ini kalau teman-teman melihat kan kondisinya udah mulus, udah cakep, udah cantik. Nggak mungkin kita dapat seperti ini ya. Kalau dapat seperti ini harganya juga pastinya bukan harga yang miring ya. Ini kita lakukan finishing yaitu salon detailing. Hasil body check-nya teman-teman bisa lihatin sendiri nih. Bagian ini, sini, sini, sini. Kamera lihatin dari sini. Betapa kinclongnya, deketin, deketin, deketin kamera, deketin nih. Pantulan cahayanya, pantulan cahaya dari bodi catnya tuh inilah hasil akhir kami. Terutama warna hitam. Kita akan mengeluarkan tingkat ke glossy, tingkat ke kinclongannya di unit mobil ini. Kita akan maksimalkan. Nah ini kita udah bahas detail kondisi eksterior dari mobil ini. Alhamdulillah ketika kita ngecek unit mobil ini, kondisi bodi depan belakang semuanya utuh. Terus kondisi dalam interior apalagi mobil sedan, kalau dia nerjang banjir, pasti akan kelihatan sekali. Tapi ini, bawah jok dan bawah dashboardnya masih bagus banget. Tidak ada korosi atau karaten. Alhamdulillah tidak ada bekas laka atau banjir. Jadi usia mobil 21 tahun, pastinya ada beberapa PR ya. Itu wajar, seperti itu bosku. Nah lanjut, bagian interior. Kameramen mendekat ke sini. Kita akan lihatkan kondisi setir jeruknya nih loh bosku. Nah, segi mobil usia 21 tahun, pastinya jeruan setirnya tuh pasti udah pada tatas ya. Tapi ini lihat nih, masih kencang. Tidak ada longgarnya sama sekali. Jeruannya masih bagus. Klakson juga, ini jeruan-jeruan di klakson masih bagus. Shift knobnya juga bagus. Terutama nih kulit joknya nih. Kulit joknya masih bagus banget. Saya kasih potongan sedikit video tentang interior dari unit mobil ini. Bagaimana spek kondisinya. Dan terutama juga kondisi kilometernya nih ya. 84 ribu. Semua electrical sensor itu berjalan normal semua bosku. Ya, kilometer ini 84 ribu. Tidak ada malfunction, tidak ada kendala di sensor-sensornya. Semuanya normal. Dan ketika kita melakukan servis itu, kaki-kaki masih kencang semua. Apalagi bandnya tuh masih tebel, masih tahunnya muda. Jadi kenaikannya bener-bener enak banget. Saya lihatkan kondisi interiornya ya. Dari kondisi jok, setir, semua. Saya lihatkan detail bagaimana spek dari Honda Accord ini. Ini rejeki konsumen kita Om Juwanda. Karena nyari unit mobil dengan usia di atas 20 tahun, itu akan memakan waktu dan akan memakan waktu juga untuk memberesinya. Jadi tidak gampang. Susah bosku. Usia mobil tahun segitu. Kalau kita nyari di atas tahun 2010 ya, itu masih mudah. Karena apa? Segi usia mobil masih terhitung mudah. Tapi ini 2002 bos. 2002 bosku. Dengan usia saya, saya kelahiran 95, usia 7 tahun ya, lahir mobil ini bosku. Seperti itu. Nah, yang saya sukai juga, kondisi dari bagian backdoor-nya, bagasinya itu bersih, clean. Ya, kalian teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ini spare part-nya kita sertakan ya. Spare part-spare part yang kita lakukan, service general check-up kita sertakan di dalam mobil. Nah, ini teman-teman bisa lihatkan bagian kolong-kolong belakangnya nih ya. Itu agak susah bosku. Nah, ini. Kelasnya mobil plat B, tapi bagian belakangnya tuh utuh ya bosku. Kelasnya mobil plat B loh bosku. Dan ini penutupnya bagasi atau penutupnya roda ban serep itu masih lengkap dengan busa-busanya. Jadi, ini tergolong mobil antik bosku. Ini tergolong mobil antik. Sekelasnya usia 21 tahun. Yuk lanjut, kita akan membahas di bagian depan pada ruang mesin ya. Kita akan lihatkan kondisi dari tulangan depan, affront, bullhead, sasis, kap mesinnya. Kita lihatkan detail bosku. Nah, kalau kalian lihatkan sekarang udah seger ya kondisi ruang mesin udah bersih. Karena kita lakukan detailing di bagian mesin. Nah, kalau ini penahan ini apa namanya cover deck-nya kenalpot ini berkarat wajar, korosi, usia ya 21 tahun. Tapi kita lihat bagian ruang mesin tidak ada bagian yang teropos. Dan peredamnya nih masih lengkap, masih kenceng dengan klip-klipnya. Stiker masih lengkap, bullhead masih utuh. Ini NIK pabrikannya ini. NIK pabrikannya masih lengkap. Kelasnya mobil dengan usia 21 tahun bosku. Dan apalagi kita melihat pada dudukan pangkon mesin ya, engine mounting itu, spidol checklist pabrikannya juga masih ada. Jadi seperti mobil kayak gini nih, langka atau rare kelasnya Accord ya. Saya dulu pernah mainan Accord, sering malah. Sekitar tahun 2016, saya sering mainan Accord. Jarang banget kelasnya mobil plat B ini dengan kondisi seperti ini. Yuk kita sudah spid kondisi mobilnya, lanjut kita akan spid berapa biaya yang dikeluarkan dari konsumen kami untuk membayar mobil ini. Pertama unit mobil ini kita dapatkan di angka 53 juta. Dan ini biaya servisnya. Kameramen bisa lihat kan. Kita lakukan pertama adalah penggantian oli mesin. 4,5 liter menggunakan PTT 10W40, filter oli Honda, karbo cleaner, terus cairan gura mesin, kita lakukan karbon clean atau gura mesin, terus 1 cairan brick cleaner, 1 anti-karat spray, dan 1 clamp selang power steering, dan 7 piece clip bumper. Jadi ada beberapa clip bumper itu yang hilang. Kita lengkapi bosku. Nah ini biaya spare part yang dikeluarkan. Jasanya untuk servis mesin, 4 rem, general check up semua, mengeluarkan biaya Rp 400 ribu. Dan kebetulan lampu depan sebelah kiri ya, lampu depan sebelah kiri ini tuh ngembun. Kita lakukan servis lampu depan kiri, kita bongkar, kita hilangkan embunnya, dan kita buat gincelong lagi dengan nano-bun coating. Terus selanjutnya ini jasa cat bodi 4 panel oleh bengkel GMS cat, kita keluarkan biaya Rp 1.200.000. Finishing terakhir, jasa salon detailing interior, eksterior, hingga ruang mesin, keluar biaya Rp 550 ribu. Jadi total biaya sekitar Rp 2.919.000, mobil ini sudah siap luar kota, kita serahkan ke konsumen. Jadi tinggal bayar mobil Rp 53 juta, jasa VGMS, dan biaya servis dan lain-lain sekitar Rp 2.900.000 sudah siap pakai ke konsumen. Tapi ada permintaan sedikit dari konsumen, yaitu adalah ini kebetulan pajaknya akan telat, konsumen minta langsung cabut berkas balik nama, langsung kita eksekusi. Jadi ini mobil sudah siap pakai, nunggu berkas keluar dari Jakarta, kita akan balik nama di Jawa Tengah. Jadi itu saja bosku, kita sudah spill total dari unit mobil ini. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti dari awal hingga akhir tentang garasi mobil Semarang. Thank you buat teman-teman yang minat tentang jasa pencarian mobil bekas, jual beli mobil bekas, bengkel restorasi bodi jet, repair and painting, modifikasi eksterior interior, custom lampu Proji Pro 7. Bisa hubungi WhatsApp yang ada di bawah ini, silahkan tanya-tanya, tapi mohon maaf saya slow respon, karena banyak sekali yang menghubungi saya. Thank you bosku, ini tenggoraan sudah garing, kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya.